ini masih panas banget mantap kita makan ya kita cipul sama sambal oke saudara saudariku balik lagi di channel anak kuliner hari ini gue masih di Bandung dan gue sudah ada di jalan murni tiga gue pengen ngedatengin salah satu tempat makan dia menjual ayam yang terkenal di Bandung namanya ayam gorowok sebenernya dia itu buka di jalan naripannya tapi semenjak pandemi tempatnya itu tutup dan dia katanya sekarang buka di rumah makanya gue pengen datengin sekarang kayak gimana sih tempatnya dan rasanya seperti apa karena ini gue belum pernah nyoba sama sekali di ayam gorowoknya ini kita langsung aja ke dalam dan sebelum gue masuk ke dalam bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian yang mau komen bisa komen di bawah kalian mau komen apapun rekomendasi makanan unik atau apapun lah terserah kalian kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like kalau gak suka bisa dislike yuk masuk ke dalam dia rada masuk ke gang kalau kalian bawa mobil kalian bisa parkir di depannya itu ada taman di pinggirannya kalian bisa parkir dan gak jauh dari depan gang ada cat warna oranye ini dia ayam gorowoknya halo boleh ngevlog gak? boleh tapi masih sepi gak apa-apa justru saya nyaring sepi tadinya di naripan kok iya kenapa pindah kemari oh itu gedung kantor ya katanya tempatnya itu kayak food court atau gimana kayak kantin jadi sementara buka di rumah ini cabangnya dia berapa sih? disini sama di bojong bojong masih buka? buka kalau bojong yaudah saya mau masuk ke dalam deh boleh jadi ini dapur sendiri ya? iya ini buka dari tahun berapa sih? dari 2006 kalau sama suami sama suami bukannya udah disana naripan itu iya dulu makan di pinggir jalan oh pinggir jalan ini ada apaan aja? ada pahal yang hitsnya ayam setengah ekor ayam setengah ekor hitsnya ya? oke sih yang mau ayam setengah ekor boleh satu terus usus usus boleh usus boleh deh usus kulit ampel saya mau ampel aja deh ampel aja ada sama tahu tahu satu siap oke semenjak pindah kemari pelangganan lari kemari gak? belum pada tahu belum pada tahu ya? ini buka disini udah berapa lama? disini baru 2 bulan 2 bulan 2 bulan? iya jadi omset menurun ya? iya menurun banget gara-gara covid jadi belum pada tahu soalnya gedungnya kan disana pesat karyawan oh berarti pas kemarin itu tutup iya sempat gak buka berapa lama dong? 4 bulan 4 bulan gak buka iya terus daripada gak buka-buka bukanya di rumah iya nyobain dulu online bisa alhamdulillah jadi sekarang udah pada tahu jadi di rumah dulu cuman belum semuanya tahu lah ya iya mudah-mudahan video ini pada tahu iya amin terus sayurannya ada apaan aja? sayurannya lelap hijau yang ini lelap hijau? iya ini apa? selada goreng selada goreng iya ayamnya kering biasa kering? kering siap yaudah kita tunggu ini digoreng ya? abis milih digoreng abis itu kita makan ya siap ngasihnya ada apaan aja? nasi putih aja nasi putih aja makanan gue sudah siap ini gue pesen ayam setengah ekor jadi favorit disini terus ada tahu kalau kalian mau tempe ada tempe juga untuk sati-satiannya gue pesen kulit ayam terus ampla ada tiampla juga kalau kalian mau terus ada usus dan ini sayurnya sayur selada air selada air tadi digoreng ya berarti ya mirip-mirip kalau goreng cuman ini dia memakai selada air dan sambalnya ini sambalnya kalian bisa ngambil sepuasnya sambalnya kelihatan banget sih cabai rawitnya tuh banyak yang masih utuh cabai rawitnya nanti kita coba ya ada favorit nih disini sambalnya oke kita coba dulu ayamnya ini dia ayamnya yang setengah ekor jadi dia menggunakan ayam kejantan ya guys ini masih panas banget wow mantap coba nih ayamnya kurih banget gila pakai sambal kita makan ya kita cucul sama sambal ini ayamnya tuh kurih banget bisa dibilang ini ayamnya empuk terus ini dimasak kering ya tapi dagingnya masih juicy banget sih parah gue pengen pakai selada airnya nih selada air pakai sambalnya ini sambalnya nagih banget sih parah jadi menurut gue ini sambalnya bisa dibilang pedasnya bikin nagih dia pedasnya gak nyelokit cuman berasa ya pedasnya gak bikin gue sampe keringetan banget sih tapi ayamnya ini the best sih jual banget kayaknya ini nih kalau kalian sambalnya kepedasan atau kalian suka manis bisa pakai kecapnya ini kecapnya kecap lokal ya kecap jatiwangi khas bandung nih kayaknya khas di bandung kalau kemarin di tangerang kan kecapnya kecap SH benteng kan nih kalau ini kecap jatiwangi mantap kecap lokal begitu aja terus gue pengen pakai pakai sate-satean sate-satean ini kita kita pisahkan aja ya dari tusukannya biar makannya gak ribet oke ini sate-satean ini udah ada kita pakai selada lagi nih nasi pakai kecap terus pakai sambol sambol biar anak-anak lagi pakai ketobok khususnya ini khususnya karena dia digoreng kering jadi dia sedikit crunchy dan masih ada tekstur penyel dari susunya sendiri dan ini aku suka banget sama amplanya amplanya itu empuk banget dan dia juga masih ada tekstur-tekstur perlawanan yang gitu di kaget gigit sambelnya kurang guys sampai sambel dia untuk rasa si sambelnya ini dia lebih ke dominan asin ya asin pedes dan dia wangi ada wangi bawang dari si sambelnya tersebut ini ayamnya kita suir-suir deh ini suir-suiran ayamnya kita makan sama nasi kecapnya dan sambelnya ini kayaknya pattern yang luar biasa guys dan yang pasti ini mantra banget mantap terasa dan no play play rasanya juga main-main enak dis solve jadi mama kamu 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 makinder kamu 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 Ketamunya lembut banget Lara Lembut itu Ini lama-lama keringetan juga coy Udah detik-detik penghabisan baru keluar keringet Pedes-pedes nagis ini, gila Terima kasih telah menonton Oke makanan gue sudah habis, sekarang gue pengen lihat harganya ini kisaran berapaan sih Disitu tuh harganya ditempel, kita kesana Jadi ini ayamnya ini harganya 10 ribuan Terus nasi 5 ribu, ati, ampla itu sate-sateannya 2 ribu Ada ceker juga ternyata, ceker tahu tempe 1 ribu, kelupuk 3 ribu Ada paket A nih paling murah, 17 ribu udah dapet nasi, ayam, tahu, tempe Murah banget sih ya Paling mahal itu 23 ribu aja Nasi, ayam, tahu, tempe, ati, ampla, usus Lengkap banget ini, luar biasa Kesimpulan gue sih ini murah sih Recommended banget dengan cita rasa yang nikmat banget Apalagi ditambah sambalnya yang pedes nagih Yang ke Bandung wajib banget nyoba ayam goreng gorowok asep tiem Kalau udah berjalan normal lagi mungkin akan balik ke tempat semulanya yang dinaripan Dua-duanya deh gue bakal tulis alamat lebih lengkap di kolom description Jadi yaudah sekian dulu vlog gue tentang ayam goreng gorowok ini Bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe Dan kalau kalian mau follow instagram gue langsung aja follow instagram gue Anaktiti Kuliner Akhir kata jangan lupa makan, bye-bye